ayam taliwang itu apa? nah ini lah baru kali ini kita nyicipin ayam taliwang gak perlu jauh-jauh ke Lombok di daerah kita saja udah ada nah itu teman-teman hai halo semuanya kembali lagi di channel saya Ulfah Kirai hari ini saya ingin makan bakar ayam taliwang yang berlokasi di Kuamang Kuning nah jauh kan kita ke Kuamang Kuning tepatnya berada di pasar SPA kalian tau kan ayam taliwang itu? ya itu dia ayam khas dari Lombok ini ayam bakarnya oke lah kalau begitu teman-teman sebelum kita lanjut video ini jangan lupa suka video ini tinggalkan komentar kalian dan subscribe channel saya apabila video ini bermanfaat untuk kalian silahkan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian oke nah teman-teman lokasinya tepat di sebelah nah ini ya toko ani nah ini dia ayam bakar taliwang ayam bakar taliwang ayam bakar taliwang nah ini dia teman-teman bersama ibu pemiliknya sama ibu siapa bu? ibu endra ibu endra ibu endra bisa dijelaskan gak ayam taliwang ini apa? kalau ayam taliwang ini makanan khas dari daerah Lombok daerah Lombok yang taliwang itu apa ciri khasnya cabenya jelas kalau untuk ayam taliwang itu kalau untuk bumbunya lebih meduk-meduk kecabe oh meduk kecabe ya jadi dia memang cita rasanya itu memang di cabenya di cabenya oke sudah berapa lama ibu kita buka ini ibu? kurang lebih hampir setengah tahun hampir setengah tahun ya ibu ya awal mulai ide ibu membuka ayam taliwang ini gimana ibu? awal mulanya karena kan suami kan kebetulan orang jawa sudah dia punya bibi punya suami orang Lombok jadi suami kan suka cerita gitu kan kalau lagi pas main ke Lombok dia jadi suka cerita tentang makan Lombok yang sesuai lah dengan cita rasa lidah lidahnya gitu kan seperti ayam taliwang seperti pelucing kangkung gitu kan jadi awal mulanya sih dia minta saya bikinin aja gitu bikinin dong yang kayak gitu gitu kan terus akhirnya saya kontak bibinya yang di Lombok saya sanyakan gimana resepnya gini-gini akhirnya saya coba saya tes dan saya teskan ke keluarga rata-rata sih komennya oke gitu kan memang disitulah ide itu muncul untuk ayam taliwang ini memang seperti itu ya ayam taliwang itu si rihasnya ada di cabenya gitu ya cabenya cabenya ini sambal kita tadi apa namanya? kalau untuk sambalnya sambal goang goang itu dari Sunda oh Sunda oh iya kalau nggak salah bu taliwang itu nama daerah bu ya? iya oh kurang tahu kurang tahu sudah oh maaf kalau itu nanti kalau teman-teman yang tahu di komen ya di kolom komentar kita nanti kasih tahu itu taliwang itu dari mana gitu oh iya bu ini bu kak dari jam rapat sampai jam berapa? dari jam 9 pagi sampai jam setengah 10 malam selain ayam taliwang disini ada menu aja apa bu? ada ayam kalasan ada ikan bakar ayam kalasan itu apalagi itu bu? kalau ayam kalasan itu dari Solo itu dia lebih medok ke kecap oh ke kecap ini dia untuk buku untuk buku olesan itu kecap tapi tetap pakai rempah-rempah tetap ada rempah-rempahnya cuma dia untuk olesan itu lebih ke kecap itu Halo sulung oh iya apa lagi? saya tidak boleh ini kenapa idenya sementara dari ayam-ayam bakarnya kan dari Lombok ya? iya nah untuk sambalnya saya ambil kan dari Jawa Barat betul-betul-betul saya punya istilah katanya apalah ya saya punya keinginan kita berwisata dengan kuliner jadi walaupun kita belum pernah mengunjungi daerah Lombok tapi kita sudah berwisata dengan khasnya walaupun kita belum pernah ke daerah Jawa Barat tapi kita sudah wisata dengan sambalnya iya saya ingin ibarat katanya kita berwisata melalui kuliner itu walaupun kita belum pernah menjijakan kaki ke daerah Lombok kita sudah menjicipi di kuliner terlebih dahulu walaupun kita belum pernah ke daerah Jawa Barat tapi kita sudah menjicipi sambalnya Jawa Barat seperti apa iya iya mantap saya inginnya itu kedepannya pun kalau untuk resto ini saya inginnya Nusantara Nusantara jadi ada beberapa daerah kan punya ciri khas ya kalau kayak Padang kan kita sudah sama tahu lah ya kayak dendeng kayak rendang iya betul-betul itu mungkin itu bagian yang lain walaupun saya orang Padang betul jadi saya ingin mengangkat yang dari daerah lain betul mantap sekali ibu oke lah ibu terima kasih penjelasannya ibu ya semoga banyak teman-teman nonton video ini mereka berkunjung kemari dan meramaikan tempat jualan ibu ya ibu ya terima kasih ibu terima kasih sama-sama nah akhirnya makanan kita datang juga ini dia sambalnya sambal buang buang kata onernya mantep ini dia oke nah teman-teman mari kita makan disini ada ayam goreng ada lalap-lalapannya ada sayur-sayurannya dan ini dia sambal golang kas mana tadi bu jawa barat oh kas jawa barat seperti sunday seperti ibu jelasin tadi sambal ini loh teman-teman coi khasnya ya sambalnya sambal dadakan nah itu dia sambal dadakan tau kan kalian sambal dadakan langsung dibikin saat ini juga kita coba ya ayamnya ini pakai ayam ayam kampung itu ayam biasa ayam kampung itu ayam biasa ayam ayam kampung oh iya nih teman-teman kebetulan ayamnya juga memakai ayam kampung kita coba lihat mantap wah enak ya walaupun dia ayam kampung tapi gak alot pandai punya masanya nih bumbu-bumbunya meresap sampai ke daging-dagingnya nah mantap ayamnya ayam ayam ayamnya ayam kampungnya muda oke oke lanjut lagi ya kita makan lagi saya titiknya pakai sampal dadakan sampal goang kata ibunya tadi mantap bu ini yang sama mantap bu aduh sorry saya lagi cocok kata ibunya ini levelnya level sedang sengaja karena cocok level sedangnya gini ini ayam tadi ayam kampung disini selain yang kampung yang biasa juga ada ibu ya ada ada kata ibunya aman kalau gak suka ayam kampung bisa ayam biasa gak suka ayam biasa bisa ayam kampung sesuai selera teman-teman semua makan lagi ya jadi yang selama ini saya selalu melihat itu aja ayam taliwang ayam taliwang kita apa nah ini ya baru sekali ini kita nyicipin ayam taliwang enggak perlu jauh-jauh ke Lombok di daerah kita saja udah ada nah itu teman-teman mantap kan tadi saya mesen minumnya juga jeniper jeruk peras nipis sorry jeruk nipis peras nah kemarin maklum coba sekali lagi ya coba lagi pakai sambal lagi sambal goang dadakan mantap tempatnya sekalian langsung cobeknya ini apa ini ibu namanya cobeknya langsung nah langsung diulep dari cobeknya mantap kan seger pres gitu nah coba lagi cocok ya di lidah saya sama goang ini teman-teman nah silahkan langsung datang ke sini ya kalian gak akan kecewa jauh dari wamang datang ke sini langsung rasanya dibayar ngerasanya enak mantap kalau kemangi saya surang suka kemangi mantap nah anak saya aja yang masih umur 3 tahun aja mau makan ini bayangkan bisa kalian bayangkan ya pedasnya disantau anak-anak sesuai level kalian maunya yang mana habis 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 kering tidak mengetahuan mantap nah teman-teman saatnya kita bayar-bayar berapa total kita tadi bu untuk makan pakai yang 40 ribu 40 ribu 10 ribu dan tambah tadi ya saya ada nambah lagi satu lagi tadi teman ayam kalasan untuk anak saya ayam kalasan itu tadi sama pos nasinya ya jadi 16 ribu total semuanya berapa 66 ribu 66 ribu mantap kan teman-teman tidak terlalu mahal sesuai standar harga kantong-kantong kita oke makasih bu sama sekali nah teman-teman sekian dulu ya video saya hari ini kita makan ayam kalasan hari ini mantap sekali eh bukan ayam kalasan ayam bakar taliwang tadi sekalian masuk saya ada ayam kalasan juga kalau begitu teman-teman cukup sekian dulu video saya hari ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati